Oke guys, ini dia suasana pagi sekitar jam 6 kurang, jam 5 lewat 40 menit, sayang banget hujan semalaman, ini cuacanya masih mendung Om, nah ini ada om juga lagi bikin vlog ya om, ini pagi hari guys, kabutnya semalam itu turun, cuman gak bisa keliatan, malah gelap, ini kondisi tenda, cuaco ah, ini ada yang tenda tipe yang fresh and black Ada sekitar berapa fresh and blacknya, 1, 2, 3 di ujung, kalau yang arpenas biasa, arpenas 4, 1, 2, yang gue pake ini arpenas, arpenas 4, ada yang pake lampu-lampu kayaknya sekeren Ini semalam hujan, dari jam 3 sore, hujannya dari jam 3 sore, ini kondisi keadaan di luar tenda, kondisi di luar tenda, kita liat ya Kekuatan dari arpenas 4, 1 Wah Kalau ini fresh and blacknya, 3x 4, 3x 4, pake daulah jiri, endanya pake arpenas 4, 1 Kalau untuk dari luar sih seperti ini, ya Semoga nanti kita liat dalemnya bagus atau enggak ya Apakah berebes atau enggak, karena hujannya jadi jam 3 sore, pagi udah mulai berhenti, mataharinya masih ngumpet Jadi gak bisa liat guys, ya Tuh, ke sana, ini di blok A Ke sana di blok A Keren Ntar kita review dalamnya guys Nih guys Sisi pagi hari Sekarang kita lihat ke dalamnya guys Kita lihat ke dalam Oke ini tipsnya guys Kalau camping harus siapin keset Kalau hujan kayak kemarin, semalaman biar gak kotor nih terasnya kita bisa pake Ini bawaan gue Banyak banget ya Dan ini Tutorialnya bisa diliat di video sebelumnya guys Andri bikin ini Keren Ini membantu walaupun ada listrik Ya Nah Ini kondisinya Sebenarnya dia ada tembus sedikit Cuman Dia gak sampai netes guys ya Terus disininya juga Kering Ya Bawahnya kering karena gue pake Gue pake alas lagi ya Jadi tenda bawahnya ini nanti gak kotor Bagian dalamnya Cuman memang hujannya kemarin Lebak banget Ya Nah ini memang double layer Jadinya disini nih Gak basah Disini kering ya Disini Ada sedikit Ya gak terlalu banyak lah Gak terlalu tembus banget Masih oke Nah ini kalau air-air ini adanya di luar Nah Adanya di luar Tapi kalau disini memang ya Rembes sedikit Tapi gak Gak sampai bocor Maksudnya gak sampai netes ya Gak sampai netes ke bawah Ya anak gue masih tidur Nah kita lihat di bawahnya Di bawahnya itu Ya Masih oke Dan di dalamnya ini Aman Ya Ini kering 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 jadi nyaman Tidurnya juga nyaman Enak Oke lah Oke Mantep banget Ini pake Dua kali ini Ini 120 x 200 Kalau untuk disini gak tembus Masih oke ya Walaupun ada ya Sedikit netes-netes ya Tapi dia gak tembus ke bawah Oke lah Tangguh juga guys Kalau yang 4.1 ini Ini Jadi jendelanya cuma satu Ya Tuh Ya ini basah Ini pada pagi Bun Tapi masih oke Masih gak terlalu Parah banget Dan disininya Kering Ah ini aja Kering guys Bagus tuh Oke Ini dia Dalemnya Tenda Arpenas Sepat titik 1 Ini ada lubang anginnya Karena disitu ada Jedah angin Jadi gak Angin bisa masuk Kiri kanan Ya Ini kita lihat Ya Oke lah ini ada Embun masuk Tapi gak Tapi gak Gak netes sampai Kemari Tuk 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 Ini padahal Hujannya udah seharian Ya Hujannya udah seharian Tapi Gak netes sampai kemari Ya Gak ininya Kering Gak nempel Jadinya mereka Gak tembus ke dalem Ya Masih oke Cuan aja seharian Oke Ini Arpenas 4.1 Mantap Guys Kita lihat ke luar Ada apa Nah ini Posisinya Kemarin disini Basah Karena hujan Sekarang mudah-mudahan matahari juga masih malu-malu Karena mendung guys Ya Ini situasi Tenda gue guys Oke Kalau ngeping di Cidahu Ini Blok 3A Yang gue booking Ya Lokasinya Enak Nah Ini Posisinya Tikukur 1 Tikukur 1 Blok Blok 3A Sayang mataharinya Malu-malu guys Oke Sampai ketemu lagi Tengokur Tengokur